Informasi kami lanjutkan di Liputan Apagi Saudara Pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut 450 jumaat calon H.J. Embarkasi, Makassar terpaksa mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat diduga mengalami masalah mesin dan mengeluarkan api sesaat setelah pesawat lepas landas. Yang Anda saksikan ini adalah video detik-detik pesawat Garuda Indonesia mengeluarkan percikan api di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Rabu petang. Dari video amatir ini terlihat secara tiba-tiba bagian belakang pesawat mengeluarkan api. Pesawat ini diketahui sedang menerbakan ratusan jemaah calon haji asal Goa. Selang beberapa menit kemudian, diketahui pesawat harus kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan melakukan pendaratan darurat pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Akibat kebenjuan ini, pesawat yang mengangkut 450 jemaah calon haji akhirnya dikembalikan ke asrama haji, Sudiang, menunggu pesawat pengganti. Saya bergantar di kapit itu. Tentunya di kapit BC yang pasti di kapit BC yang sebelah kiri. Saya duduk sebelah kanan. Berarti dirasa kita itu? Eh, dindingnya itu saya tidak mampu bergetar. Jadi apa yang dilakukan itu Pak? Ya, cuma bersih-bersih saja, berdoa sama Tuhan. Sementara itu, maskapai Garuda Indonesia meminta maaf atas insiden ini. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, prosedur return to base dengan melakukan pendaratan darurat diambil demi keamanan dan keselamatan penerbangan. Keputusan aktif tersebut diambil oleh pilot in command. Segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu enjin pesawat yang memerlukan pemiksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya pecikan api pada salah satu enjin tersebut. Setelah kejadian ini, seluruh penumpang termasuk kru pesawat selamat dan kini kondisinya baik. Pihak Garuda Indonesia berjanji akan segera memberangkatkan kembali penumpang mengacu pada kesiapan pesawat mengganti. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.